Halo guys, terima kasih sudah mampir di channel ku, di channel Dodi Sefriyadi Kali ini aku akan mengajak kalian untuk melihat beberapa kejadian-kejadian yang menyeramkan yang berhasil terekam kamera Video yang pertama yaitu seorang anak yang bermain-main dan direkam ibunya namun salah satu dari anak tersebut melihat sesuatu yang sangat menyeramkan Awal mula anak tersebut ditertawakan oleh temannya gara-gara anak tersebut ketakutan Namun setelah temannya menyadari bahwa di belakang dia benar-benar ada sesuatu yang sangat menyeramkan Barulah anak yang menertawakan temannya tersebut ikut lari ketakutan Seperti apa videonya, mari kita simak bersama Lihat ekspresi temannya ketika menyadari bahwa di belakang ada sesuatu yang sangat menyeramkan Guys, kalau kita perbesar videonya dan kita melihat di belakang situ seperti ada Seorang anak kecil yang berdiri memakai baju putih dan rambut panjang Menurut kalian siapakah dia? Tulis di kolom komentar Video selanjutnya yaitu dua orang petugas keamanan yang ditugaskan di luar ruangan Dan ketika dipantau di CCTV terlihat ada makhluk halus yang mengikuti dia Seperti apakah videonya? Mari kita simak bersama Yang anehnya adalah kedua orang tersebut tidak bisa melihat makhluk halus tersebut Tapi ketika dipantau dari CCTV makhluk halus tersebut terlihat sangat jelas Terima kasih telah menonton! Terlihat dua petugas tersebut kebingungan dengan apa yang dimaksud oleh temannya yang memantau CCTV tersebut Karena di lokasi tempat dia bertugas tidak ada terlihat makhluk halus seperti yang ada di CCTV tersebut Bahkan dia menggerak-gerakan senternya untuk meyakinkan temannya bahwa disini tidak ada apa-apa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika kita lihat lebih dekat lagi sepertinya itu adalah orang yang sedang berdiri Tapi tidak jelas ini laki-laki atau perempuan dan yang pasti ini adalah makhluk halus Kita akan masuk ke video selanjutnya yaitu sama seperti video sebelumnya ada dua orang yang bertugas di depan sebuah ruko atau sebuah pertokoan Dan ketika salah satu di antara mereka asik sedang menelpon Ada makhluk halus yang menarik dan melempar orang tersebut Seperti apakah videonya? Mari kita simak bersama Astaga! Astaga! Dilempar guys guys setelah itu ada orang yang keluar kira-kira itu siapa guys ya lihat itu ada orang yang keluar dan sepertinya kalau kita lihat dari postur kubunya seperti manusia biasa tapi ini benar-benar sangat menyerangkan ini merupakan video yang kejadian yang sangat ekstrim dari kejadian yang sebelumnya yang sudah kita lihat karena di video ini benar-benar terlihat kekerasan itu terjadi pada orang tersebut luar biasa Oke kita akan masuk ke video berikutnya yaitu video seorang anak yang memainkan sebuah boneka boneka menjadi salah satu permainan favorit bagi anak-anak karena memang boneka dianggap sesuatu yang bisa menghibur untuk anak kecil namun tidak jarang juga boneka menjadi sesuatu yang sangat menyeramkan seperti pada video berikut ini tampak seperti biasanya seorang anak-anak memainkan sebuah boneka dan berbicara di depan boneka tersebut namun suasana menjadi berubah ketika boneka tersebut menolehkan kepalanya kepada anak tersebut kalian bisa membayangkan jika kalian yang berada di posisi anak tersebut apakah kalian akan tetap bermain boneka atau tidak akan pernah lagi memainkan boneka kita akan masuk ke video yang terakhir mungkin kalian sudah pernah tahu video ini karena lumayan banyak sudah di upload di YouTube juga dan ini saya sengaja upload di channel saya juga karena sangat menyeramkan sekali guys seperti apakah videonya Mari kita simak bersama kita bisa menyeramkan menyeramkan ini menyeramkan kita bisa kita bisa menyeramkan bener-bener sangat menyeramkan guys bayangin aja Ketika kita memainkan sebuah boneka, lalu boneka itu noleh ke kita Padahal kita tahu bahwa boneka adalah benda mati yang tidak mungkin bisa bergerak Kesimpulan dari apa yang kita lihat barusan adalah bahwa di setiap tempat pasti akan ada makhluk halus yang menghuni di sana Dan kita tahu bahwa sebangsa jin, setan, dan iblis memang diciptakan untuk mengganggu umat manusia Menyesatkan dan menakut-nakuti Oleh karena itu, satu-satunya cara agar bisa terhindar dari itu semua adalah berdoa kepada Allah SWT Itulah sebabnya kenapa di setiap aktivitas ada doanya, bahkan masuk kamar mandi pun ada doanya Itu semua karena agar kita terhindar dari gangguan jin, setan, dan iblis Terima kasih, semoga bermanfaat Jika kalian ingin tetap tahu tentang apa yang saya update selanjutnya Banyak karena di video selanjutnya kalian akan melihat video yang lebih ekstrim lagi Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya sebagai notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya